Intro Lur, aku masih di negeri jiran Malaysia nih. Hari ini, aku bekerja di kedai alias restoran lur. Oh iya, kali ini aku berada di lot 376 Kucing Malaysia. Sik iyo, aku bantu buka kedainya dulu. Kenalin lur, ini pemilik kedainya, namanya Pakcik Muhammad. Semua makanan di kedai ini, dimasak langsung olehnya lho. Mantep toh. Gini-gini, di tanah air, aku ya udah berapa kali kerja di warung makan lor. Jadi pelayan pernah, sampai kerja di bagian dapur, sudah pernah kucoba. Jadi, yuk aku gak kaget lah, kerja kedai seperti sekarang ini. Di Malaysia, teh tarik adalah salah satu minuman favorit. Dibuat dari campuran air teh dan susu lor. Bikinnya yuk ditarik-tarik gini lor. Pantes namanya teh tarik. Bisa juga aku bikin teh tarik. Kalau ada modalnya, nanti aku bisa nih, jual teh tarik di kampung. Selain bikin teh tarik, aku juga bantu potong-potong sayuran lor. Prinsipku, soal kerja, aku gak tebang pilih. Semua akan kula koni, termasuk nyuci gelas, piring, dan sendok. Terima kasih. Terima kasih. Aku pandai masak ya. Oh, pandai pak cik. Pak cik, ini kamu tolong di dapur. Oh, bantu masak. Oh, iya pak cik. Aku keluarkan semua kehalianku memasak. Siapa tahu, setelah lihat kehalianku memasak, pak cik mengangkatku jadi karyawan tetap. Pak cik minta aku masak mie goreng seafood. Gampang itu sih, pak cik. Pertama, aku tumis bawang putih bersama cumi dan udang. Apinya sampai ke wajan-wajan lor. Aku udah mirip koki profesional, toh. Sekarang, masukkan kol dan juga mie-nya. Jangan lupa, lor yang sudah dikocok, tambahkan bumbu, biar makin sedap rasanya. Ini dialur. Mie goreng seafood ala gundul. Siap untuk didangkan. Di kedai ini juga, ada makanan yang bisa diambil sendiri. Poyok rasmanan. Lor, habis kerja dari beres-beres sampai bantuin masak, ternyata di sini karyawan atau orang kerja di sini dapat jatah makan. Tinggal istirahat itu makan dulu, lor. Sarapan. Lumayan lor, dapat makan. Bisa ngirit. Sengaja, aku minta menu makanan yang khas di kucing. Aku dikasih mie kolok. Sekilas, mirip mie ayam yuk. Aku makan sih yuk. Teman-teman, mie kolok ini tetap kita rasanya sama seperti mie ayam ya. Cuman bedanya kita rasa mie kolok ini ada manis gurih. Jadi, kayak kolak ya manisnya, gendung manis. Untuk ayamnya sendiri sih, kalau di Indonesia pakai ayam potongan potongan kecil, tapi kalau di sini ada dagingnya besar-besar. Onon, mie kolok ini dibawa oleh pendatang dari Cina. Dan akhirnya makanan ini jadi populer di Malaysia. Iya, Pak Cik. Jadi, bekerja kamu sudah habis. Ini hari. Untuk part time ini gaji kamu. Gaji part time kamu untuk... Makasih, Pak Cik. Saya sudah dapat makan, masih dapat gaji lagi. Terima kasih banyak. Kamu banyak kolok saya. Makasih, Pak Cik. Saya juga sekalian mau pamit nanti. Oh, ya. Oke, baik-baik. Baik-baik, saya. Iya, Pak Cik. Aku tadi kerja part time dari jam 6.30 sampai ini jam 10.00an ya. Dapat 50 ringgit. 50 ringgit. Malaysia. Lumayan. Kalau dikalikan 3.500, berarti aku dapat 170 ribu rupiah. Wah, lumayan nih, Kilur. Kerja nggak sampai 4 jam, dapat segini. Mantep. Ah, cari pengalaman yang lain. Petualanganku di Malaysia belum berakhir, lulur. Episode berikutnya, aku akan kasih yang lebih spesial untuk kalian. Jangan terlewat. Jangan terlewat, yulur. Banyak kali duit, ya? Iya. Kan aku kemarin tuh cuma pengen jalan-jalan aja, Pak. Tapi kehabisan duit, ya. Hari ini kerja, Pak. Okey kematinya, Pak.